Sementara itu Pemirsa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Nas Suharso Monalfa mengatakan salah satu cara untuk memperkuat posisi ekonomi menghadapi bonus demografi yang tinggi adalah industrialisasi sementara meningkatkan kemampuan skill masyarakat dalam berbahasa. Generasi muda Indonesia, strategi besar yang kita perlukan tentu adalah strategi yang utamanya adalah industrialisasi sebagai salah satu jawaban untuk membangkitkan, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kita harus fokus pada industri-industri tertentu. Pertumbuhan industri manufaktur kita harapkan bisa lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sehingga kontribusinya terhadap industri manufaktur terhadap PDB bisa mencapai 30%. Generasi muda Indonesia ke depan harus menjadi generasi emas yang menguasai bahasa lokal, bahasa nasional, bahasa internasional dan tentu bahasa coding sehingga alat komunikasi manusia dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat serta menjadi contoh langkah transformatif.